PDIP berbicara kemungkinan oposisi usai penghitungan cepat suara Pilpres 2024 yang dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa PDIP tidak menutup kemungkinan akan berada di luar pemerintahan di periode Presiden RI kali ini. Kemungkinan itu disampaikan Hasto usai mengikuti rapat terkait dengan hitung cepat Pilpres 2024 bersama dengan Partai Koalisi Pengusung Ganjar Mahfud MD dan TPN Ganjar Mahfud di Jakarta pada Kamis 15 Februari. Hasto mengatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia bukan parlementer sehingga tidak menganut oposisi. Namun PDIP kata Hasto siap berada di luar pemerintahan seperti yang terjadi pada tahun 2004 hingga 2009, di mana saat itu PDIP tidak masuk dalam kabinet pemerintahan SBY. Hasto mengatakan berada di luar pemerintahan diperlukan agar bisa mengkritik kebijakan yang tidak pro rakyat, misal saja seperti kebijakan impor beras yang bisa merugikan petani. Namun apabila ada kebijakan yang dianggap membangun maka PDIP akan menerima hal tersebut. Meski begitu, sampai saat ini PDIP belum membicarakan secara internal posisi politik partai, sebab pihak PDIP masih menunggu hasil rekapitulasi KPU sehingga bisa mengambil langkah politik yang lebih jelas nantinya. Jadi di dalam konstitusi kita, kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi. Dari pengalaman PDIP perjuangan 2004-2009, posisi saat itu 2004-2009 adalah berada di luar pemerintah. Ini adalah sistem pemerintahan yang kita bangun. Di luar pemerintah artinya, ketika ada kebijakan-kebijakan yang pro rakyat membangun kemampuan bangsa ini secara agregat, secara kolektif untuk kemajuan, didukung. Tetapi ketika ada yang berbeda, misalnya impor beras yang merugikan kepentingan petani, nah disitu menyampaikan suatu sikapnya. Nah terhadap sikap-sikap politik itu tentu saja belum tahapannya ke sana, karena tahapan saat ini adalah mencermati seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara dari KPU yang nantinya akan dijadikan sebagai basis pengambilan keputusan terkait dengan penetapan pasangan calon terpilih. Jadi kita ini membangun people effect, kekuatan kolektif Indonesia sejak dulu tidak dibangun oleh kekuatan orang per orang. Terlalu berbahaya kalau Republik ini bertumpu pada kekuatan orang per orang. Sehingga yang ada adalah suatu penggunaan dari instrumen-instrumen negara dari hulu ke hilir. Masa sonorasi kemenangan semalam itu juga ditutup dengan ajakan merangkul semua pihak. Nah PDP dari hasil real quick count ini menjadi salah satu partai yang kembali membangun pemindu. Apa sebenarnya respon dari ajakan merangkulan tersebut? Ya sebenarnya apa yang ditargetkan oleh PD Perjuangan untuk menang tiga kali berturut-turut terkait dengan PD Perjuangan, dan berdasarkan rekapitulasi internal kami, kami mendapatkan kepercayaan rakyat. Tetapi tugas kami kan juga mendorong bagaimana partai-partai politik betul-betul mendapatkan suara sesuai dengan dukungan rakyat tanpa adanya suatu anomali atau suatu hambatan-hambatan secara sistemik terhadap upaya untuk mendapatkan suara dari rakyat itu. Nah sehingga ketika ada pihak-pihak yang kemudian menyampaikan pidato kemenangan, menyampaikan berbagai janji-janji manis, tentu saja itu terlalu dini. Karena tahapan kita sekarang belum ke sana, kita mengawal bersama-sama agar suara rakyat betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang dikendaki rakyat. Artinya jika hasil pemilu ini tidak legitimate, berarti BNP tidak akan merespon ajakan pelangkulan. Ya inilah yang akan menjadi tugas dari tim khusus. Karena seluruh indikasi dari fakta-fakta yang diangkat, ada persoalan terkait dengan legitimasi pemilu, terkait dengan legalitas calon yang saat ini masih ada, gugatan di PT UN. Nah sehingga kesemuanya itu dicermati. Dan nanti akan sampai tiba waktunya untuk menyampaikan suatu sikap politik terhadap keseluruhan hasil dari Pilpres ini. Karena berbeda antara Pilpres dan Pilek, Pilpres ini lebih kepada bagaimana tampilan tokoh-tokoh calon presiden dan calon wakil presiden kita. Sementara calon merupakan akumulasi dari mesin partai dan juga pergerakan calon anggota legislatif dikombinasikan dengan partai ID. Mas Aspo tadi pagi, Pak Presiden Jokowi mengatakan, jangan berteriak ada kecurangan pemilu, laporkan saja ke bawah seluruh dan timkan. Ini seperti apa tanggapan dari PDP? Ya itu suatu sikap normatif. Kan di dalam praktek kita tahu, ketika kepala desa dimobilisasi, kemudian mendapatkan ancaman, pelanggaran-pelanggaran nyata, itu kan sudah ada suatu proses di mana pada akhirnya banyak pihak yang menilai, meragukan terhadap independensi dari pengawas pemilu. Maka sekarang ini rakyatlah yang juga menjadi pengawas, kelompok-kelompok prodemokrasi menjadi pengawas, dan di dalam politik itu berlaku, bahwa benar tidaknya suatu politik, itu akan ditentukan waktu kemudian. Ini yang kemudian harus kita lihat bersama-sama. Mas Ipin, apakah tadi dievaluasi? Karena kalau tadi dibilang partai pemenangnya PDP, tapi Mas Ganjar dan Pakut masih di bawah dari 19 persen. Kami fokus pada pencermatan atas rekapitulasi, dan kemudian pembentukan tim khusus yang akan melakukan audit secara menyeluruh, berdasarkan bukti-bukti material yang ditemukan oleh tim khusus dari laporan-laporan awal yang saat ini terus dikumpulkan. Pak, tapi apakah anomali antara hasil Pilek dan juga Pilpres itu karena mesin partai tidak berjalan secara optimal, apalagi di internalnya? Kalau dari sisi pergerakan mesin partai, kami pastikan itu bergerak. Dari PD Perjuangan, P3, Perido, dan Hanura. Maka kemarin kesimpulan sementara itu adalah ini terjadi excessive shooting, overshooting. Ini persis dengan apa yang terjadi pada pemilu tahun 97 yang lalu. Hanya saja cara-caranya jauh lebih soft, proses engineering-nya. Itu seperti itu. Mas, Pak Jokowi juga bilang tadi malam beliau sudah bertemu dengan Pak Prabowo dan mau mengucapkan selamat gitu tanggapannya, Mas. Ya, kalau itu dari Pak Jokowi. Mas, artinya nanti di internal akan ada evaluasi juga terkait dengan suara Pilek ini? Apalagi mengingat sebelumnya ada surat dari Ibu Bukit Umum soal suara Mas Gejar lebih tinggi daripada caleg-calegnya. Ya, tentu saja ada tahapan-tahapan seperti itu. Partai melakukan evaluasi atas setiap peristiwa-peristiwa politik yang sangat penting, khususnya itu pemilu. Karena ini juga sebagai suatu pembelajaran yang sangat baik ke depan. Ada nomali paling banyak itu ditemukan di daerah mana? Ini menjadi tugas dari tim khusus, tetapi seluruh data-data yang kami kumpulkan nanti akan diberikan kepada tim khusus tersebut. Nanti dibentuk oleh Pak Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD. Kebetulan Prof. Mahfud MD memiliki banyak pengalaman terkait dengan posisi beliau sebelumnya sebagai Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Sehingga beliau bisa memberikan penjelasan tidak hanya dari aspek teknis, tapi juga rangkaian proses bagaimana persoalan terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif itu terjadi. Ya, nanti akan di-update. Nanti akan di-update. Berarti dipimpin langsung oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud? Oh, tidak. Ya, Pak Ganjar dan Prof. Mahfud dalam kapasitas sebagai pasangan calon, yaitu tetap menjalankan tugas-tugasnya, memberikan suatu arahan-arahan, direction kepada tim khusus ini.